Oke teman-teman, info menarik dari seputar giveaway yang akan kami undi bulan depan Nah ini dia, ada 4 pilihan senapan angin Nah nanti kalian bisa pilih salah satu dengan syarat dan ketentuan yang udah kita tentuin Yaitu dengan syarat kalau udah lebih dari 500 Nah lebih 500 ya, 500 lebih Lebih sampai 600 atau 700, kalian bisa berkesempatan mendapatkan Bocap F-Ecron atau gak Moser OD38 Mantap sekali, kalau bisa sampai 1000 komen, kalian juga bisa mendapatkan kesempatan Rinjeni ataupun Sultan Mantap sekali kan, kalau udah sampai 1000, kita kasih Sultan nanti giveaway-nya Dengan syarat kalian komen tanpa spam ya Nah kalau di spam, kalau di spam satu orang tapi komennya banyak banget Nah itu tidak termasuk kita hitung, pokoknya yang komen satu per satu Seperti itu Dan jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dulu Nah itu syaratnya, kalau 500 lebih komen, bisa 600 atau 700 bisa yang kita undi Bocap F-Ecron atau gak Moser OD38 Kalau bisa sampai 1000 atau 1000 kebawah dikit, 800 atau 900 Kita kasih Rinjeni, kalau bisa sampai 1000 Sultan yang kita undi Seperti itu, syaratnya itu tadi ya Jangan main spam yang komen satu per satu Kalau kalian main spam, kita gak hitung spam kalian Oke, itulah info terbaru dari giveaway-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor dari CVI Sodor Tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVI Sodor Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin satu dan juga admin tiga di CVI Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita kali ini gak mengetes akurasi Tapi di video kali ini kita mau memberikan informasi yang sangat penting sekali kepada teman-teman kalian semua Bahwa giveaway bulan depan ada yang lebih menarik lagi Nah, ini nanti kalian bisa mendapatkan Nah, bisa mendapatkan senapan angin gratis Nah, entah full CNC, bocap atau yang lain-lain Seperti yang saya umumkan kemarin Nah, ini tadi ada info terbaru Bahwa giveaway ini yang sangat menarik sekali ini Akan meriah kembali soalnya bisa jadi yang diundi itu adalah predator ekstrim Yang ada yang paling atas sini Nah, syaratnya gue apa sekali tinggal komen di video yang ini Video kali ini Nah, ini komen 500 komen lebih Itu tanpa spam ya syaratnya Dan juga udah menyanscribe channel CVI Sodor Seperti itu Nah, 500 komen Komennya satu persatu Jangan main spam Seperti itu Nanti bisa jadi yang diundi Video terbanyak komennya Tanpa spam bisa jadi kalian mendapatkan senapan angin Bocap predator ekstrim full CNC Seperti itu Oke ya teman-teman Disimak baik-baik videonya Tonton sampai habis juga syaratnya Jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Seperti itu Oke Ikutin keseruannya Jangan sampai ketinggalan keseruan dari CVI Sodor Seperti itu Oke Terima kasih Pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Tonton sampai habis videonya Seperti itu Soalnya Kali ini Kita mau menginformasikan Informasi yang sangat penting sekali Dari unit senapan angin Bocap predator Seperti itu Oke Terima kasih Saya mau lanjut Saya mau lanjut bahas spek dari unit Tiga unitnya ada di samping saya ini Oke teman-teman Di video kali ini Kita udah ada senapan angin Bocap predator Nah ini Ini saya mau merekomendasikan Buat teman-teman Buat pecinta senapan angin Bocap predator Full C&C Full C&C itu apa sih Full C&C itu apa sih teman-teman Full C&C itu adalah keseluruhan unit ini Dari mulai pembuatan derat Sampai juga pembuatan dalemannya ini Semua menggunakan mesin Yaitu mesinnya adalah namanya C&C Mantap sekali Nah ini dia Dari tiga unit senapan angin Bocap predator Yang udah Full C&C Mantap sekali Yang pertama adalah Senapan angin bocap predator Rinjani Yang kedua Senapan angin bocap predator Sultan Yang ketiga Ini yang Lagi Naik daun Yang lagi best seller Bangin Yaitu senapan angin bocap predator Ekstrim Mantap sekali Nah ini dia Meskipun sama-sama Full C&C Tetapi ini ada bedanya Nah mengapa sih mas Biasanya pada tanya Kok Rinjani lebih murah Kok Sultan lebih Murah dari ekstrim Kok ekstrim lebih mahal Dari Sultan atau yang lain-lain Nah itu dia Nah ini Pertanyaan yang itu Nah ini Sekarang saya mau jawab Nah bedanya apa sih Kok Rinjani lebih murah Dari unit Sultan Dari unit ekstrim Nah ini Saya mau menjelaskan sedikit Yaitu adalah bedanya Mulai dari larasnya ya teman-teman Laras Nah nyawa dari senapan angin Yaitu adalah Laras Nah soalnya Laras juga yang paling penting Soalnya kalau laras Kalau udah aturasinya ngaca Dan ambur adul Nah senapan kalian Gak bisa digunakan Seperti itu Nah ini dia Laras Nah larasnya Rinjani kok lebih murah Harganya dari unit Kedua unit ini Yaitu dari larasnya Dari segi laras Soalnya Rinjani teman-teman Dia menggunakan Laras standar CV asodor Standar yang bagus Pilihan juga Tapi lah si standar ya teman-teman Belum juga seperti yang Seperti Sultan Atau yang ekstrim Seperti itu Jadi ini larasnya Laras yang standar CV asodor Beda dari kedua unit ini Nah ini larasnya Menggunakan laras Standar CV asodor Pilihan juga Ada garansinya juga Garansi akurasi Sampai 2 minggu Nah untuk Jarak ideal Laras standar CV asodor ini Jarak ideal Jaraknya Buat Long range itu 60 sampai 70 meter Itu Groping rapat Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk Larasnya Ini laras Rinjani ini Cocoknya Ini menggunakan peluru Hercules Peluru Hercules Jangan digontak ganti Pakai yang lain ya teman-teman Pakai samyang Pakai barakuda Jangan digontak ganti Seperti itu Soalnya kalau diganti Nanti terjadi hal yang Kita tidak inginkan Yaitu terjadi Ngacak Seperti itu Jadi Mohon perhatiannya Buat teman-teman Yang masih suka Menggontak ganti pelurunya Jadi Akurasi yang beradul Akurasi ngacak Komplen ke kami Nah itu Belajar dulu Dari segi pelurunya Nah pelurunya Hercules ya Hercules terus Jangan dihajar Pakai yang lain-lain Seperti itu ya teman-teman Dia membedakan Kenapa Rinjani lebih murah Yaitu dari segi Laras Larasnya Ini masih Laras standar CVA Sodor Untuk Bahan chamber Mohon maaf Untuk bahan chamber Dari mulai ekstrim Sultan Samarinjani Ini bahan chambernya Sama Sama-sama Menggunakan Dural Seri 7 Soalnya Full CNC Itu Butuh Bahan yang Lebih keras Seperti itu Soalnya Kalau pakai Bahan dural Seri 6 Nanti terjadi Amradul Pembuatannya Jadi Serapi Ini Menggunakan Bahan dural Seri 7 Nah ini Ekstrim Sultan Rinjani Ini semuanya Pakai Dural Seri 7 Nah Ini Bahannya sama Kalau warganya Beda mas Nah itu Dari segi Laras Untuk tabungnya Sama Tabungnya Ini udah ada Grafiran Ekstrim Sultan Sama Rinjani Nah ini Bahannya Sama Menggunakan Tabung Venom 500cc Kapasitas Angin Menggunakan Masih 2700 2800 PSI Mohon maaf Kalau ngomong Saya agak Salah-salah Soalnya Hari ini Badan saya Agak-agak Enak Badan Nah ini Lagi musim Flu Nah jadi Mohon maaf Kalau ada Salah-salah Kata Seperti itu Oke lanjut Lagi Bahannya Sama Menggunakan Tabung Venom 500cc Kapasitas Angin 2700 2800 PSI Nah ini Makanya Harganya Agak Lebih Murah Rinjani Soalnya Ini Laras Standar CVS Sodor Oke Untuk Kedua Unit Selanjutnya Nah ini Extreme Sama Sultan Untuk Rinjani Ini harganya Promo Sama Sultan Nah ini Sama-sama Full CNC Juga Juga Teman-teman Larasnya Pun Sama Nah Untuk Laras Sultan Sama Juga Menggunakan Laras Polymed Nah Kedua Senapan Angin Ini Dia Menggunakan Laras Polymed Mantap Sekali Harga Larasnya Pun Udah Hampir 1 Juta Teman-teman Ini Laras Polymed Mantap Sekali Untuk Jarak Idealnya Kedua Unit Ini Jarak Idealnya Jarak Akurasi Itu Bisa 80 Sampai 90 Meter Groping Mantap Sekali Pokoknya Yang suka Pake Laras Polymed Ini Dia Rekomendasinya Ada Senapan Angin Boca Presetor Extreme Ada Senapan Angin Boca Presetor Sultan Untuk Bedanya Apa Dari Kedua Unit Ini Yaitu Beda Dari Segi Berat Dan Pembuatan Dari Segi Chamber Nah Ini Dia Yang Paling Penting Soalnya Chamber Itu Butuh Ketelitian Yang Super Biar Senapan Kalian Biar Awet Nah Itu Dari Pembuatannya Nah Untuk Senapan Yang Boca Presetor Sultan Ini Bedanya Sama Extreme Yaitu Adalah Dari Segi Berat Soalnya Untuk Chamber Extreme Nah Chamber Extreme Dia Agak Lebih Ramping Jadi Lebih Enteng Dari Unit Sultan Nah Untuk Unit Sultan Dia Agak Lebih Tebal Nah Ini Dia Agak Lebih Berat Dari Unit Senapan Extreme Makanya Harganya Agak Lebih Mahal Dikit Dari Unit Extreme Soalnya Ini Enteng Untuk Unit Extreme Yang Ini Beratnya 3,5 Kilo Kalau Tanpa Teleskop Yang Ini Bisa Beratnya 3,3 Kilo Nah Ini Gak Lebih Enteng Dari Unit Sultan Seperti Itu Agak Lebih Ramping Kalau Unit Extreme Makanya Pembuatannya Memang Agak Sulit Untuk Extreme Dari Segi Itulah Harganya Yang Beda Dari Unit Sultan Ini Agak Lebih Ramping Lebih Enteng Dari Unit Sultan Jadi Yang Pengen Yang Enteng Pengen Yang Bocap Tapi Enteng Nah Ini Rekomendasinya Extreme Ya Teman Teman Extreme Kalau Unit Berat Tapi Juga Mantep Banget Untuk Akurasi Juga Bisa Di Andalkan Soalnya Pakai Laras Poly Mag Laras Harganya Wah Melejit Mantep Pokoknya Teman Teman Oke Nah Ini Sama Sama Menggunakan Bahan Dural Seri 7 Juga Pembuatan Full CNC Daleman Full Stainless Mantep Sekali Nah Ini Dia Rekomendasinya Ya Teman Teman Dari Ketiga Unit Ini Kalian Pilih Yang mana Yang Memang Yang Lebih Enteng Yaitu Unit Senapan Extreme Kalau Yang Bentuknya Lebih Maco Lebih Sangar Lagi Unit Sultan Yang Pengen Agak Mede Lagi Harganya Yaitu Unit Rinjani Seperti Itu Nah Untuk Ketiga Unit Ini Juga Udah Popor Lipat Semua Ya Teman Teman Nah Ini Popor Lipat Dari Extreme Yang Beda Sendiri Soalnya Dia Lebih Ramping Lebih Kecil Makanya Lebih Enteng Juga Untuk Berat Unit Mantap Sekali Nah Ini Dia Unit Nya Juga Enteng Untuk Extreme Untuk Rinjani Sama Sultan Berat Hampir Sama Seperti Itu Nah Tadi Yang Membedakan Rinjani Sama Kedua Unit Ini Itu Adalah Lars Ya Makanya Kedua Unit Ini Agak Lebih Mahal Untuk Extreme Harganya Ini 5.500.000 Rupiah Udah Free Ungkir Udah Free Teleskop Kalau Unit Sultan Harganya 5.000.000 Udah Free Ungkir Udah Free Teleskop Kelengkapannya Ada Disini Kalian Bisa Lihat Kelengkapannya Disimak Baik Baik Seperti Itu Nah Untuk Manometer Juga Udah Ada Semuanya Kalau Manometer Rinjani Ada Di Sambungan Antara Chamber Dan Juga Tabung Untuk Unit Sultan Dia Udah Ada Di Chamber Kalau Unit Extreme Masih Disabungan Antara Tabung Dan Juga Chamber Seperti Itu Jadi Kalian Pilih Yang Mana Ini Dia Tiga Rekomendasi Unit Senapan Angin Full CNC Nah Full CNC Itu Pembuatannya Semua Udah Pake Mesin Jadi Lebih Rapi Lebih Halus Dan Juga Lebih Teliti Kembali Agak Lebih Enteng Dari Unit Unit Yang Pembuatannya Manual Seperti Itu Jadi Kalian Idolanya Yang Mana Mau Sultan Mau Riyani Mau Extreme Semuanya Bagus Semuanya Semua Bergaransi Di CVS Odor Garansi Akurasi Sampai Dua Minggu Garansi Tabung Sampai Dua Bulan Mantap Sekali Apalagi Senapan Angin Boca Full CNC Ini Harganya Memang Lumayan Mahal Ini Memang Lumayan Harganya Tapi Untuk Kualitas Jangan Diragukan Kembali Seperti Itu Jadi Kalian Yang Udah Lihat Tes Akurasinya Kemarin Ada Unit Rinjani Sultan Extreme Semuanya Udah Kita Tes Akurasi Ada Di Video Sebelumnya Kalian Bisa Lihat Sendiri Akurasi Dari Unit Extreme Sultan Rinjani Juga Udah Kita Tes Semuanya Jadi Udah Terjamin Sebelum Kirim Kita Udah Tes Akurasi Udah Kita Videokan Kita Kirim Langsung Ke Teman Teman Yang Udah Pada Order Di CV Asad Langsung Kita Tes Dulu Tes Akurasi Tes Juga Perdam Gajin Juga Udah Kita Setel Dari Sini Yang Udah Dapat Bonus Teleskop Nah Soalnya Ini Ada Free Teleskop Juga Udah Kita Setel Teleskop Nya Dari Sini Seperti Itu Oke Udah Jelas Ya Teman Teman Spek Dari Ketiga Unit Full CNC Ini Kalian Bisa Lihat Sendiri Seperti Itu Oke Terima Kasih Pokoknya Buat Teman Teman Yang Senan Pintiasa Menonton Channel CV Asad Pokoknya Semoga Kalian Pada Sehat Lancat Terus Rezekinya Yang Pengen Beli Senapan Semoga Kecapai Juga Untuk Beli Senapannya Seperti Itu Oke Terima Kasih Kita Akhiri Dulu Perjumpaan Di Video Kali Ini Pokoknya Jangan Lupa Ikutin Keseruan Give Way Yang Sultan Ada Juga Rinjani Yang Yang Penting Memenuhi Syarat Dan Menyakscribe Channel CV Asad Menonton Video Ini Sampai Habis Dan Juga Komen Di awal Deni Senapan Angin Jangan Main Sepam Kita Pilih Yang Komentarnya Hanya Satu Komentar Seperti Itu Oke Semoga Kalian Beruntung Saya Rizky Jambul Pamit Undur Diri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Satu Salam Sudar Dari CV Asadar Toko Senapan Angin Terbesar Kedua Di Indonesia Ingat Senapan Angin Ingat CV Asadar Bye Bye